Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, pada video kali ini saya ingin mengajak kepada kalian semua untuk mendengarkan beberapa tanggapan pemuda-pemuda NTT ketika mereka diajak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang guys. Sebenarnya beberapa tanggapan yang ada di video ini adalah bentuk respon mereka terhadap ketua umum beta manis dan RAP. Beta manis ini guys artinya adalah beta mendukung Anies Baswedan sementara RAP artinya adalah relawan Anies Menjadi Presiden Indonesia. Intinya baik itu beta manis maupun RAP, keduanya ini adalah relawan Anies Baswedan yang fokusnya di Papua, Maluku, dan NTT. Dan saat ini mereka lagi gencar-gencarnya berkampanye sekaligus mengajak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang guys. Lalu bagaimana respon orang NTT? Khususnya respon anak-anak muda NTT terhadap aksi relawan Anies Baswedan ini. Yuk simak video berikut ini guys. Saya di sini mendirikan kuah relawan, yaitu relawan beta manis. Artinya beta mendukung Anies Menjadi Presiden Indonesia. Yang kedua adalah relawan API, relawan Anies Presiden Indonesia. Beta manis fokus untuk Papua, Maluku, untuk NTT. Sementara relawan API fokus untuk semuanya. Dimana saya di beta manis sebagai ketua umumnya. Ijin bang saya mancari lagi mencari ketua umum untuk pengganti karena saya mau fokus di relawan API karena disitu saya segjennya. Satu hal yang saya mau sampaikan, Pak Anies itu bukan orang Jawa saja yang punya. Kami orang Papua, NTT, Maluku, juga boleh. Pak Anies itu bukan saja cerdas, tapi bercinta toleransi. Karena toleransinya itu lah saya ada di sini. Mengapa saya orang yang pertama paling penyerang Pak Anies, pembenci Pak Anies, tapi bisa berbalik datang Pak Anies. Datang bergabung di Pak Anies. Karena saya tahu, Pak Anies pernah memberikan IMB puluhan kepada pembangunan rumah ibadah di DKI Jakarta, termasuk gereja, yang berikut. Pak Anies adalah gubernur satu-satunya yang berani meresmikan dua gereja sambil pakai pestola gereja. Saya orang Kristen, saya tahu itu bahwa tidak semua orang bisa pakai pestola gereja. Beta manis, artinya beta mendukung Anies menjadi Kristen Indonesia. Terserah abang lah. Oke, dari mana bro? Beta dari Alor. Dukung Pak Anies atau dari mana bro? Belum tentu kita mendukung Anies, tapi kita punya pemikiran sendiri. Kita bisa memikirkan, dia bisa memikirkan rakyat. Apa yang dia jalankan, itu semua kepentingan rakyat. Oke, mantap. Jadi kakak, kami membutuhkan pemimpin yang memikirkan rakyat, bukan memikirkan diri sendiri. Yang bekerja keras untuk rakyat, bukan bekerja keras untuk demi kepintingan sendiri. Dan yang ketiga, Yang mencintai rakyatnya, bukan menyiksa rakyatnya, demi kepintingan sendiri. Dan yang keempat, Tidak banyak teori, tapi banyak bekerja. Oke, dan kami menunggu arahan dari Pak Jokowi. Siapapun yang diarahkan oleh Bapak Jokowi, itulah yang kami pilih. Karena apa? Kami sudah melihat kerja keras Bapak Jokowi. Dan ketika Bapak Jokowi menyerahkan kami untuk memilih siapa, berarti beliau sudah punya planning untuk beliau yang akan terpilih itu. Dan dia akan bekerja keras untuk rakyat. Jadi, kami selalu berdoa, ketika di tahun 2024, Tuhan kasih pemimpin yang ketatuh baik untuk bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan, saya kutip perkataan Pak Jokowi, carilah pemimpin yang selalu memikirkan rakyat sampai berkeliput. Nah, itulah yang kami cari. Carilah pemimpin yang terlalu banyak memikirkan rakyat sampai rambutnya putih. Itulah yang kami cari. Jadi, kami cari pemimpin yang mencintai rakyat, bukan menyiksa rakyat demi kepentingannya sendiri. Bukan banyak teori. Oke, salam dari mana? Alor mana, bro? Alor fanating. Oke, salam dari Soe Amanuan Timur. Tuhan Yesus memberkati Flobamora. Bye, Sunday, bye. Tanah Timur lebih baik. Oke? Mantap, bro? Mantap. Salam kenal. Tuhan Yesus memberkati selalu, saudara. Shalom. Ijin setis, kakak ganteng. Salam dari Soe. Kakak, masyarakat NTT ini khususnya bagian Soe ini. Bukan mau omong-omong, tapi biarpun kakak omong sampai mulut pakai kecap ke mulut babusa, kak. Soalnya ada yang akan pilih anis di bagian daratan timur sini. Kenapa? Kakak tahu, dong. Kalau di Soe sini ada Patung Jokowi. Tidak mungkin kakak mau pilih anis. Yang pilih anis itu paling kakak dong yang di Jakarta, kak. Karena apa? Kakak juga mau nikmati pembangunan di sini. Pilih anis urus Jakarta saja yang tidak mampu. Kau mau urus Indonesia yang dari Sabang sampai Merahukin begini jauh. Aduh kakak, minta maaf, kakak juga memang kakak ya terbelakang. Tapi kakak juga pintar-pintar dalam pilih pemimpin kakak. Salam bersol. Saya di sini mendirikan korelawan. Halo, selamat malam saudaraku. Yang ganteng, hitam manis. Beta juga dari timur juga. Beta alor yuk. Beta sekarang di Sumatera Salatan. Palembang. Jangan bawa nama NTT mau dukung Pak Anis. Masyarakat NTT sekarang tidak buta. Cuman saudara sendiri yang dukung Pak Anis. Nggak diam-diam di situ, Suko. Bawa nama Papua. Bawa nama Maluku. Bawa nama NTT. Lu pulang datang di NTT baru lihat perkembangan NTT di tangan Jokowi. Lu sendiri berpikir kalau bagaimana penerus pembangunan Jokowi ini. Bagaimana supaya orang yang melanjutkan ini dengan baik. Atau kita berpikir bagaimana supaya Jokowi tiga priori. Itu yang ketemu berpikir. Lu pengen hati betul. Ini Beta kasih tahu lu ya. Berpikir lah orang tua. Mungkin saudara orang tua di kampung. Sini ada kena bantuan dari Pak Jokowi. Tapi lu di Jakarta situ. Lu sentau diri. Sudara pulang ketanya ini orang-orang NTT dong. Mama dong. Tahun 2024 mau pilih siapa? Dom pertahankan Jokowi tiga priori. Yang namanya meresmikan itu. Itu dia punya kewajiban. Dia punya tugas dan tanggung jawab. Kecuali dia mendirikan gereja. Dia memberikan bantuan kepada gereja. Itu baru bagus. Kalau dia meresmikan gereja itu dia pun tanggung jawab. Dia sebagai gubernur DKI Jakarta. Tolong lu kalau mau pilih Anies. Lu jangan bawa nama NTT dan Papua ya. Bekas tinggal lu memang. Pengkhianat ya. Pengkhianat ya. Pengkhianat ya. Jadi. Tolong berpikir wabaya dulu saudara. Selamat malam. Salam waras. Memang engkau jago narasi. Berapa gelarnya akademik yang anda sudah lakukan? Atau sudah. Hari gini masih adalah. Orang yang berpikir. Atau orang yang punya pemikiran bahwa. Kalau mau kritik itu harus. Punya gelar setidaknya. Bro. Kamu itu sebenarnya masih tidur. Atau bagaimana? Orang-orang kalau mau kritik itu. Bukan dilihat dari gelar akademinya. Tapi dilihat. Bagaimana tanggapan dia. Ketika dia menyuarakan kebenaran. Jadi ketika. Orang yang si Yohanes itu yang kamu bilang itu. Dia mengkritik kamu. Karena kamu mau mempengaruhi masyarakat NTT. Saya rasa tidak salah. Karena apa yang kamu ingin lakukan itu adalah hanya sebuah opini belaka gitu. Hanya sebuah karya fiksi. Kenapa saya harus omong begitu? Karena kenyataannya. Kita lihat saja rekam jejak sekarang. Tidak perlulah kita melihat. Kepintaran atau. Jejak akademisnya. Atau. Apalah segala macam yang berkaitan dengan. Ilmu pengetahuan tentang kepintaran itu. Kita skip dulu. Kita lihat rekam jejaknya saja sekarang. Kita lihat. Waktu kunjungan Presiden Joko Widodo. Ke Nusa Tenggara Timur. Atau ke daerah timur. Bagaimana tanggapan masyarakat di sana? Masyarakat acu tak acu? Atau justru tanggapan masyarakat begitu luar biasa? Antusias? Jawaban yang benar ya. Masyarakat antusias. Karena kenapa masyarakat. Mencintai Presiden Joko Widodo. Dilihat dari rekam jejak pembangunannya. Jadi kalau kamu mau mempengaruhi masyarakat NTT. Untuk pilih Anies itu saya rasa. Aduh. Itu seperti orang mimpi di siang bolong. Kenapa saya bilang begitu? Terus apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Karena Jokowi dengan Anies itu sudah sangat perseberangan. Mereka sudah tidak sejalan. Orang yang tidak sejalan dengan Jokowi. Terus kamu mau membawa dia ke daerah yang justru. Orang-orang itu sangat mencintai Pak Jokowi. Itu tuh salah besar bro. Itu kamu mimpi saja. Mungkin ada orang yang mendukung. Tapi tidak seberapa banyak. Ada yang mendukung Pak Anies. Tapi tidak seberapa banyak. Ingat. Tidak seberapa banyak. Itu pun bisa dihitung dengan jari. Karena masyarakat sekarang itu bukan masyarakat yang hidup di zaman Purbakala. Masyarakat sekarang itu adalah masyarakat yang sudah cerdas. Masyarakat yang tahu rekam jejaknya sekarang atau apa. Oke. Salam waras. Sebagai pemuda NTT. Pemuda Melanesia. Saya mengajak teman-teman. Maaf Bung Fritz Salor Boy. Saya setiap video Anda. Perlu saya pertegaskan di sini. Anda jangan mengajak orang lain dulu. Anda urusin dulu. Tugu sepatu. Terus tugu rotan itu. Dan tugu batu itu. Setelah itu. Lu urus lagi rumah. DP 0 rupiah. Data-data itu juga harus valid. Anda sajikan ke publik. Dan yang paling terpenting adalah parkir air itu. Anda sajikan itu dulu. Jadi jangan Anda terlalu berlebihan. Karena semua masing-masing sudah punya pilihan. Kita semua warga Indonesia menghormati kebebasan berdemokrasi. Anda mengajak. Kalau Anda di situ tidak ikut. Kenapa? Anda siaran langsung saja. Orang lain mau ngomong saja. Anda tidak bisa naikin. Anda pengecut. Anda bukan politisi. Jadi biarkan saja Anda sendiri ya. Terima kasih. Selamat malam. Kembali lagi bersama dengan saya. Fritz Alorboi. Ketumum Betamanis. Selamat malam juga adik. Salam. Dari abang di Batang. Abang mendengar beberapa videomu ini terasa lucu. Seperti orang yang ngomong sopi. Abang mau kasih tau adik. Dua periode masa jabatan Bapak Jokowi membuat orang NTT tersenyum. Kalau bisa tiga periode mungkin masyarakat Indonesia khususnya orang NTT 99% mau supaya Bapak Jokowi itu tiga periode. Karena pembangunannya yang luar biasa untuk NTT itu fakta. Dan ada hasilnya ada. Dan kita berharap supaya untuk pengganti Bapak Jokowi ini orang yang seperti dirinya. Yang bisa membawa NTT atau bisa melanjutkan kinerja-kinerjanya yang belum selesai di akhir masa jabatan ini. Orang itu kalau bagi abang, kalau bukan Ganjar, Rabowo. Tapi kalau Pak Anies saya tidak yakin. Abang ini tidak yakin. Karena apa? Karena dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, dia jadi Jakarta, dia jadi gubernur. Sisa-sisa kinerja Pak Hock saja dia tidak lanjutin. Dia buat kerja sendiri akhirnya jadi hancur berantakan. Apalagi dia mau jadi presiden. Saya yakin dia tidak akan melanjutkan kinerja daripada Bapak Jokowi. Malahan dia akan menghancurkannya dan dia akan membuat kerja-kerja baru sesuai keinginannya sendiri untuk mengangkat namanya sendiri. Jadi jangan terlalu puji-puji. Jangan terlalu bangga-bangga. Kami hanya menunggu arahan dari Bapak Jokowi. Khususnya orang NTT pasti semua menunggu. Di saat suara Bapak Jokowi terbuka untuk siapa penggantinya, saya yakin 100% NTT memilih orang yang ditunjuk Pak Jokowi. Salam NKRI. Selamat malam. Terima kasih.